Saya yakin bahwa Anda semua sebagai kader-kader Nahdlatul ulama siap untuk bekerja, membantu para kiai kita, siap untuk mengikuti tuntunan dari kiai-kiai kita, siap untuk mengikuti apapun arahan dari kiai-kiai kita. Itu baru namanya kader Nahdlatul ulama. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana muhammadin ibni abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'ad yang mulia kiai abun bunyamin, ro'is syuriyah pekurus wilayah Nadlatul ulama Jawa Barat, Beserta para kiai, para alim ulama yang hadir fi ma'adzukum. Bisa lihat saya hafal sekali ini kiai Ateng dari kota Tasik Balaya. Masya Allah, beliau tidak pernah absen dari kegiatan NU apapun. Walaupun beliau harus hadir dengan kursi roda. Semoga kiai Ateng senantiasa diberi kesehatan, dipancangkan umurnya, di dalam khidmah kepada Nahdlatul ulama Allahum'amin. Yang saya hormati Ketua Satgas Nasional Gerakan Keluarga Maselahat Nautatul ulama, yang kebetulan saja, kebetulan adalah juga Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khoil Komas, ini adiknya Ketua Umum BPNU. Maklum, maklum kalau dia agak segan pidato di depan saya, karena sejak kecil biasanya saya pidatoi terus. Yang saya hormati Ketua LPBI PPNU, Pak Aceh Hasan Saudjili. Yang saya hormati Kepala Kanwil, Kementerian Agama, serta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Pak Wiagos, Pak Ahmad Wiagos, Alhamdulillah. Saya selama menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdutul Alamak ini tidak pernah jauh-jauh dari polisi. Jadi, sebagai Ketua Umum BPNU inilah saya merasakan kemana-mana dihantar oleh polisi. Alhamdulillah, dan saya sudah lapor kepada Presiden Bapak Jokowi dan juga kepada Pak Kapolri, Pak Sikit Listio, bahwa BPNU berharap di dalam menjalankan gerakan keluarga Maslat Nahdutul Alamak ini nanti ada kerjasama yang erat dengan Kepolisian Republik Indonesia. Ajaran perintah yang lain yang hadir, yang saya hormati. Ini masalah yang lengkap ini kelihatannya. Dari BPNU, Pak Ketua Tanfidiyah, Pak Juhadim Hamad. Dan ini tadi saya dilapori bahwa BCNU-BCNU juga hadir. Saya ingin tahu ini, BPNU ini mukanya seperti apa saja ini. BCNU! BCNU! MBCNU! Banom-banom hadir ke Almi. Muslimat! Fathayat! Ansur! Selamat datang di tahun ke-2, abad ke-2, Nahdutul Alamak. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa gerakan keluarga Maslahat Nahdutul Alamak? Nahdutul Alamak ini adalah organisasinya Alamak Ahlus Sunnah Wal Jamaah di Indonesia. didirikan oleh para ulama sebagai wadah konsolidasi para ulama. Maka, Nahdutul Alamak ini bukan sekedar kumpulan penganut madhab saja. Nahdutul Alamak ini bukan hanya soal madhab aqidah mengikuti Imam Abu Hassan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi saja. Bukan hanya soal madhab fiqih mengikuti 4 imam 4 madhab saja. Bukan hanya soal madhab tasawwuf mengikuti Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Al-Junid Al-Baghdadi saja. Tetapi, lebih dari sekedar madhab landasannya jelas madhab yaitu madhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tapi lebih dari itu, Nahdutul Ulama ini adalah harakah. Nahdutul Ulama ini adalah gerakan para ulama. Maka, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kehadiran dan wujud dari Nahdutul Ulama ini adalah cerminan. Cerminan dari kiprah para ulama itu sendiri. Maka apabila kita ingin memahami Nahdutul Ulama, kita perlu memahami juga landasan-landasan, kiprah, sikap, tekat, dan keyakinan dari para ulamanya. Jelas, bahwa para ulama yang memberikan Nahdutul Ulama ini adalah ulama-ulama dari Madhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Sebagaimana yang dengan sangat tegas dinyatakan oleh Hadratus Syekh G. Muhammad Hashim As'ari di dalam seruannya, ketika beliau mengatakan, Min Ahli Sunnah Wal Jamaah. Min Ahli Madahibil A'immatil Arbaah. Ini seruan Hadratus Syekh G. Muhammad Hashim As'ari. Yang diajak adalah para ulama dan para sadah yang bertakwa, yang berasal dari Ahli Sunnah Wal Jamaah, yang di dalam syariat mengikuti Madhab 4. Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Anda semua, wahai para ulama dan para sadah yang bertakwa, dan pengikut-pengikut Anda, mereka yang miskin, yang lemah, mereka yang kaya, mereka yang lemah, mereka yang kuat, semuanya. Mari, ilahadihil jam'ayyah al-mubarakah. Masuk bergabung di dalam organisasi yang berkah ini, al-mausumah binahdodil ulama' yang diberi nama Nahdodil ulama' maka, Bapak-Ibu, sekali lagi, Nahdodil ulama' ini adalah gerakan. Gerakan yang mewujudkan apa? Yang menjadi kiprah, menjadi wazifah, menjadi tradisi dari para ulama'. Para ulama' kita ini, pertama, mereka bukan hanya para pengabdi ilmu saja. Para ulama' ini bukan hanya khuddamul ulum, bukan hanya orang-orang yang bertekun dengan ilmu-ilmu saja. Tetapi para ulama' kita, sejak ratusan tahun, bahkan jauh sebelum Nahdodil ulama' sendiri didirikan, telah menjalankan peran riayatul ummah, peran untuk mengasuh umat, peran untuk mendampingi umat, peran untuk mengayomi umat. Ini sesuai dengan cadra para ulama' bahwa mereka itu, yang zuruna ilal ummah, bi'aidir rahmah. Para ulama' ini memandang umat ini dengan cara pandang rahmah, dengan cara pandang yang penuh kasih sayang, dengan cara pandang yang siap untuk mengambil tanggung jawab, mengupayakan maslahat bagi umat. Ini para ulama' kita. Nah ketika kemudian mereka berkonsolidasi, bergabung dalam organisasi Nahdod ulama' ini, maka para ulama' mulai berpikir tentang gerakan yang sistematis, dalam cakupan yang luas, dalam cakupan yang bukan hanya di lingkungan masing-masing orang per orang ulama' itu saja, tetapi dalam cakupan Indonesia. Nah kita semua ini, Bapak-Ibu sekalian, para pengabdi Nahdod ulama' kader-kader Nahdod ulama' ini adalah santri-santrinya ulama' santri-santrinya ulama' kewajiban santri adalah pertama-tama membantu kiyainya di dalam menjalankan tugas-tugas. Kalau kiyai mengajar, kita santri, tekun, mendengarkan ajaran-ajarannya. Kalau kiyai bekerja untuk masyarakat, kita santri-santri siap sedia menyingsingkan lengan baju untuk membantu kiyai-kiyai kita. Itulah sebabnya, Bapak-Ibu sekalian, kita sampai pada keputusan untuk memulai gerakan keluarga maslahat Nahdod ulama' ini. Karena keluarga-keluarga di dalam masyarakat inilah yang selama ini menjadi keprihatinan, menjadi perhatian dari para ulama' kita. Karena para ulama' kita mendambakan kemaslahatan bagi umat ini. Dan kemaslahatan umat secara keseluruhan harus dimulai dari kemaslahatan keluarga. Masyarakat tidak akan maslahat kalau keluarga-keluarganya tidak maslahat. Masyarakat hanya bisa sejahtera kalau keluarga-keluarganya sejahtera. Masyarakat akan hidup dengan nilai-nilai yang baik apabila keluarga-keluarganya memegangi nilai-nilai dan akhlak yang mulia. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Maka gerakan keluarga maslahat Nahdod ulama' ini dirancang untuk melayani keluarga-keluarga. Gerakan keluarga maslahat ini dirancang untuk melayani mendampingi membantu mengasuh keluarga-keluarga dalam apapun yang menjadi hajat mereka. Keluarga butuh pembinaan agama. kita akan selenggarakan kegiatan-kegiatan untuk membina kehidupan keagamaan di dalam keluarga. Keluarga butuh pendidikan. Kita akan selenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung peningkatan pendidikan di dalam lingkungan keluarga. Keluarga butuh peningkatan ekonomi. Kita selenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa memberi peluang peningkatan ekonomi bagi keluarga-keluarga. Keluarga butuh pembinaan kesehatan kita selenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa melayani kebutuhan kesehatan bagi keluarga-keluarga. Maka semua urusan semua urusan semua program semua agenda yang akan dijalankan oleh Nahdlatul Ulama oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang nanti akan pada akhirnya bermuara pada keluarga-keluarga. Sekali lagi ini dasarnya adalah wazifah tanggung jawab tradisi yang diemban oleh para kiai kita para ulama kita. Bapak ibu saudara-saudara sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai saya yakin bahwa anda semua sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama siap untuk bekerja membantu para kiai kita siap untuk mengikuti tuntunan dari kiai-kiai kita siap untuk mengikuti apapun arahan dari kiai-kiai kita itu baru namanya kader Nahdlatul Ulama kenapa kita mengikuti kiai-kiai kita karena kiai-kiai kita ini adalah kiai-kiai yang berkhidmah tanpa pamreh apapun kiai-kiai kita berkhidmah tanpa mengharapkan jabatan apapun berkhidmah tanpa mengharapkan upah apapun maka kita mengikuti kiai-kiai kita ulama-ulama kita itu berarti kita melaksanakan perintah Quran ittabi'u malayas alukum ajro wahum muhtadun ikutilah mereka yang tidak mengharapkan upah apapun dari kalian sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada tawar-menawar kita ikuti kiai-kiai kita siap mengikuti kiai-kiai kita siap mendukung kiai-kiai siap patuh kepada kiai-kiai Alhamdulillah kita perlu penegasan tentang ini karena kita akan segera masuki masa-masa ketika kesetiaan kita tekat kita baik kita sebagai kader akan diuji oleh sejarah kita tidak boleh berkhianat dari baikat yang telah kita ucapkan kita tidak boleh bergeser sedikit pun dari kiadah para ulama ahli sunnah wal jamaah yaitu ulama ulama nah datul ulama karena ketika berbayat kita telah menyatakan bayat bayat bil jihadi fisa bilillah lilai kalimat illati yal'ulia biqiyadati ulamai ahli sunnah wal jamaah itu bayat kita maka ketika ulama-ulama kita menyatakan bahwa negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 bersendikan bineka tugal ika ini final 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 kita tidak boleh melirik apapun selain itu kita tidak akan pernah berpikir untuk mencari yang lain selain itu dan kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti negara kesatuan republik indonesia pancasila ud45 dan bineka tugal liga tidak demi apapun tidak demi upah tidak demi pembelian apapun tidak demi jabatan tidak demi kekuasaan tidak demi kepingin jadi presiden atau wakil presiden tidak ada tawar menawar ini yang pertama yang kedua Bapak Ibu sekalian GG kita telah mengajarkan bahwa di dalam berkhidmah ini kita harus ikhlas kita harus ikhlas itu adalah ajaran dari kiai-kiai kita tetapi kiai-kiai kita juga mengerti memahami bahwa ikhlas itu tidak mudah ikhlas itu tidak mudah karena karena untuk bisa ikhlas lillahi ta'ala ikhlas karena Allah semata syarat 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 untuk ikhlas itu adalah bahwa kita harus sudah mengenal Allah syarat untuk ikhlas itu adalah kita harus sudah mengenal Allah bagaimana mungkin Anda mau bekerja dengan ikhlas demi demi yang tidak Anda kenal kalau saya meminta Anda misalnya untuk bekerja demi seh sawki muftil jumhuriyah di misro apakah Anda bisa tanpa bayaran tanpa pamre apapun saya yakin Anda tidak akan bisa karena Anda tidak pernah mengenal seh sawki apalagi kalau saya minta Anda bekerja ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala sementara Anda belum mengenal Allah maka syarat ikhlas itu adalah ma'rifatullah tidak mungkin orang bisa ikhlas kalau belum ma'rifat kepada Allah dan kita semua tahu para ulama kita juga tahu bahwa ma'rifatullah itu juga tidak mudah perlu pergulatan lahir batin yang lama untuk bisa mencapai makom ma'rifatullah untungnya untungnya bapak ibu bapak ibu sekalian untungnya kita juga diajarkan tentang wasilah tentang tawassul maka nalarnya sama bagaimana mungkin Anda bisa sungguh-sungguh meminta sesuatu dari yang tidak Anda kenal Anda minta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi Allah Anda sendiri belum mengenal Allah bagaimana mungkin tetapi ulama-ulama kita mengajarkan tawassul tawassul ini artinya kita melakukan tadro kepada Allah yang walaupun belum kita kenal tapi dengan orang-orang soleh yang lebih kita kenal kalau kita belum kenal kepada Allah sehingga harapan terkabulnya doa itu tidak terlalu besar kita bisa minta tolong kepada K.A. Bun Bunyamin untuk memintakan buat kita kepada Allah ya nah jerminkan juga ikhlas kalau ada di antara kita yang belum mencapai makom ma'rifatullah sehingga belum bisa ikhlas lillah mari kita ikhlas untuk berkhidmah kepada kiai-kiai kita yang sudah kita kenal ya keikhlasan kita berkhidmah untuk kiai kita ini mudah-mudahan menjadi wasilah ikhlas kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati walaupun tadi oleh Ketua Satgas Nasional dikatakan bahwa ini baru kick off baru peluncuran tapi sebetulnya sudah ada beberapa program yang berjalan di Jawa Barat ini misalnya program penanggulangan stunting di Bandung Barat mana Bandung Barat Bandung Barat hadir program penanggulangan stunting sudah berjalan di Bandung Barat dan akan segera diikuti lima cabang yang lain sudah ada terlaksana juga program kehutanan sosial kemarin sudah dibagi sertifikatnya oleh Presiden Jokowi Dodo di GBK tanggal berapa kemarin itu dan sudah ada lima kabupaten di Jawa Barat ini yang memperoleh sertifikat untuk kehutanan sosial dan nanti segera diikuti oleh cabang-cabang lainnya dan ini nanti akan segera kita mulai dengan prioritas ada program dari Kementerian Agama Bumpung Ketua Satgasnya Menteri Agama yaitu program Keluarga Sakinah Insya Allah akan segera dimulai bekerjasama dengan Kementerian Agama Alhamdulillah Bapak Ibu gerakan keluarga masalah ini akan menjadi gerakan nasional akan menjadi gerakan nasional seluruh Indonesia akan kita laksanakan dan kita percaya diri untuk bisa melaksanakan itu karena kita didukung didukung oleh wibawa-wibawa yang besar perlu saya sampaikan disini bahwa selain telah terbentuk Satgas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat telah terbentuk juga Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat Dewan Pengampu inilah yang nantinya akan memberikan arahan akan membantu menyerukan partisipasi kepada warga akan melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja gerakan keluarga masalahat kita ini akan membantu kita untuk terhubung dengan pihak-pihak yang bisa kita jalin kerjasama ingin tahu siapa saja anggota Dewan Pengampunya Dewan Pengampu ini anggutanya ada lima orang lima orang yang oleh pengurus besar atau tulama sebagai hasil rapat gabungan suryatan bidia dipilih karena keberadaannya sebagai tokoh dan sesepuh nahdotul ulama lepas dari jabatan-jabatan apapun lainnya ya sekali lagi ini adalah tokoh-tokoh dan sesepuh-sesepuh nahdotul ulama terlepas dari jabatan apapun lainnya lima orang anggota Dewan Pengampu itu adalah pertama Insinyur Haji Joko Widodo kedua Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri ketiga Kiai Haji Ma'ruf Amin keempat Kiai Haji Miftahul Akhyar dan kelima Nyai Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Sekali Sekali lagi para Dewan Pengampu ini dipilih sebagai tokoh dan sesepuh nahdotul ulama maka kalau saya sebut tadi ada Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu adalah sebagai tokoh dan sesepuh nahdotul ulama terlepas dari jabatan jabatan apapun yang disandangnya maka sekarang telah kita tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Insinyur Haji Joko Widodo itu orang NU Alhamdulillah Bapak 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 sekalian yang saya hormati sekali lagi ini semua kita lakukan untuk secara nyata secara nyata memproyeksikan mengamalkan apa yang menjadi wadifah dari para Kiai kita menjadi amalan organisasi yang tadinya merupakan amalan-amalan pribadi dari setiap Kiai masing-masing mari kita jadikan amalan organisasi kalau Kiai-kiai itu masing-masing pribadi-peradif sudah biasa mengasuh umat sehari-hari mari organisasi ini jam iyah ini juga kita bawa kita orientasikan kepada pengasuhan pengayuman pendampingan umat secara langsung mudah-mudahan ini semua menjadi ikhtiar-ikhtiar yang mardiah yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya robbal alamin wakil roh islam Kiai anwar iskandar kemarin mengajarkan bahwa amin harus disambung dengan ya robbal alamin supaya tidak subhat begitu ajaran beliau ya ini wakil roh islam pengurus besar naftar naftar ulama semoga ikhtiar-ikhtiar kita ini sungguh-sungguh mampu menghadirkan maslahat yang nyata bukan hanya bagi umat naftar ulama saja bukan hanya bagi umat islam saja tetapi juga bagi seluruh warga masyarakat Indonesia Allahumma amin ya rabbal alamin wallahul muaffiq ila akabit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati